Halo semuanya balik lagi sama gue Kripton untuk jadi di video kali ini gue ingin membahas coin Hedera ataupun HABAR ya jeninya HABAR HABAR dan HABAR ya guys katanya Hedera is the most used sustainable enterprise great public network for the decentralized economy for network status visit hashgraph nah ini hampir mirip kayak GRT ya tapi nggak kayak GRT karena GRT2 token dan Hedera ataupun HABAR ini adalah sebuah coin ataupun dia punya blockchain nya sendiri cuman masih kayaknya belum terlalu ada blockchain nya juga ya karena dia masih proses dalam perkembangan nah di websitenya si HABAR ini kayaknya mau meluncurkan smart contract nya dia yang 2.0 ataupun smart contract 2.0 nah di 8 Juli ada postingan di si HABAR ini pengen ada hotdefi summer and nfts jadi kayak dia pengen meluncurin inilah apa hotdefi sama nft road trip dari Hedera ke ethereum untuk ethereum maksudnya nah kalau nggak salah juga dia mau masuk bukan masuk 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 ya maksudnya metaverse juga terus web3 dia juga lagi ngebangun di cmc nya juga udah ada guys apa kayak semacam high stack cuman masih belum di verified sama coinmarketcap nah kalau nggak salah juga apa dia udah joinan sama ubisoft dah untuk apa yang memakai teknologi dari si HABAR ini ataupun Hedera ini dan maksudnya kayak Ubisoft memakai teknologi nya si Hedera nah kalau kita masuk ke websitenya nah ini Hedera smart contract 2.0 ya 10x paste then blockchain alternative carbon negative always predictable GSP ya oke nah kalian bisa cek aja ini websitenya juga udah di apa ya udah diubah ya soalnya kriptono pernah bahas HABAR juga kalau nggak salah kalau cek aja di video yang lama ini baru apa ya kriptono bahas lagi untuk HABAR nah lihat kan Ubisoft ya kan dimakai teknologi nya si HABAR nah terus ada juga ini kenapa kriptono bikin reviewan HABAR karena ada subscriber kriptono yang bilang coba Ndo bahas HABAR katanya dia mau masuk ke coinbase cuman disini kriptono masih belum tau ya dia bener masuk ke coinbase atau nggak soalnya coinbase juga masih belum ada iming-iming gitu untuk listingin si coin apa coin Hedera ataupun HABAR oh nih ada sih ini cuman ini coinbase aset cuman baru katanya aset ditambahkan ke peta jalan hari ini Hedera HABAR cuman ini kayak bukan coinbase yang exchange nya ya oke bentar nah ini kan coinbase nya asli nah ini coinbase asetnya nah oke kalau kita langsung masuk ke CMC nya nah dia coin ya ini dia nggak ada smart contract nah dia DAG udah masuk ke portfolio DCG dia marketpress enterprise solution dan dia payment ataupun pembayaran nah ini hashtag yang belum di verified sama CMC ada POS energy platform NFT collectible data provenance defy privacy identity terus guentum resistance smart contract timestamping sama web3 harusnya dia metaverse juga soalnya dia kan apa di twitter ngiming-ngiming nya project nya ada metaverse nya juga tapi masih belum di kayak apa ya ditampilkan ya nah market cap nya ada 1 miliaran dan supply nya ada 21M nah paling tinggi dia hampir 1 dollar ya cuman ya 0,5 nya lah setengah nya lah setengah dollar lah kalau kita lihat ini market yang menjual habar seandainya ada Binance KuCoin Binance Us Huobi Gate EO Bittrex Bitstamp terus Liquid Elkex Bybit Cryptocom Indodax Tokocrypto dan ada 90 ya jadi kayak FTX Kraken terus Coinbase masih belum ya cuman Coinbase masih kayaknya OTW ya dan kalau kita lihat masuk ke ini trading view ini kita cek Habar Habar Bing X Hydra Hashgrap bukan yang Binance Bukan Open Interest Habar USDT Bing X Spot Nah ini ini 1 day ataupun 1 daily sebenarnya daily nya dia udah jatuh ya si Habar ini dari apa penurunan nah lihat nah kalau kita cek dari bulanan nya monthly monthly nah juga jatuh ya oh dia kayaknya dia dari Bing X ini baru rilis deh ini kan pakai yang dari Binance eh kok kaya sih ini kalau kita lihat dari monthly nya nah monthly nya begini ya eh sama aja ya dari Winant sama ini eh Bing X juga ini tadi tadi udah nyari eh sorry guys ah nih Habar yang dari Binance ya guys nah begini ya monthly nya itu begini dia no hampir 0,6 ya kalau di Binance nya itu hampir 0,6 dia paling tinggi dan sekarang ini dia udah hampir mau di bottom sini ya 0,03 nah semoga aja nggak terlalu jatuh lagi Habar soalnya crypto nya juga ada Habar guys dan apa baru serok di 0,7 dan sekarang lagi sangkut soalnya dia turun jadi wajar aja sih buat ini aja sih apa buat ke 1 dollar kalau misalkan bisa ya si Habar ini nah ini daily nya lagi hijau semoga aja dia bisa ke atas soalnya crypto itu masih mikir untuk September market crypto harusnya bisa bullish harusnya soalnya kalau nih kita lihat BTC monthly 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 history seharusnya bisa guys apa September ini ya itu 2022 itu bisa hijau nih ini kalian bisa cek ya nih ini kan berapa kali merah nih 1,2,3,4 4 kali merah ya nah eh 2021 eh nggak ini yang salah nih 2022 doang 2,2,3,4,5 ini kan 5 kali merah ya nah kalian bisa nih cek nih dari Januari 1,2,3,4,5 nah di 2020 nya si Januari itu dia langsung hijau nah adalah juga nih yang bulan Maret dari 2014 sampai 2018 bulan Maret 1,2,3,4,5 nah hijau dia pas masuk ke 2019 di bulan Maret nah September ini 2022 nih ini bisa aja jadi hijau nih soalnya nih ya dari 2017 si September ini ini merah semua 1,2,3,4,5 5 kali merah nah crypto ini ini hanya teori crypto aja hanya cocok lagi aja semoga aja September ini bisa bullish ataupun ya enak lah buat kita take profit berapa persen ya untuk bisa memberikan dana kita yang masih sangkut dari harga Bitcoin berapa gitu ya nah semoga aja Bitcoin bisa September ke-30 semoga aja kalau enggak ya palingan banter ya 25 kemungkinan tapi enggak tahu pasti juga itu hanya angan-angan crypto itu aja tapi yang jelas pasti ini September pasti bisa hijau guys soalnya kalau kita lihat dari Januari 5 tahun nih 5 tahun ini ini dari 15 sampai 19 masuk ke 20 dia hijau nah bulan Maret dari 2014 ke 2018 masuk ke 2019 dia hijau kalian bisa cocok lagi karena aja semoga aja September 2022 ini merahkan hijau guys oke jadi itu aja sih yang bisa disampaikan untuk pembahasan haber jadi target crypto untuk haber adalah 1 dollar sebenarnya sih tapi yang jelas pasti kalau si haber ini cmc-nya web3-nya udah di verified mungkin udah lebih gokil lebih gokil guys soalnya web3 ini kalau misalkan udah di boom ini pasti haber juga ikutan kena pumping gitu guys jadi itu aja yang bisa anda sampaikan thank you untuk semuanya bye bye love you and undo